Terima kasih telah menonton! Terima kasih Om Aldi Seperti biasa kali ini kita akan review mobil customer kita yang ada di kota Surabaya Omerik boleh dong dijelasin di belakang ini ada mobil apa sih Omerik? Waduh ini mobil common ya, mobil biasanya banyak seliwuran di Surabaya Toyota Agia Tahun berapa ini Omerik? 2015 Yang tipenya apa ini Om? Tipe G G itu berarti yang? Di bawahnya TRD Ini ya? Tengah-tengah ya berarti ya? Tengah-tengah betul Oke Terus kemudian memang waktu itu mau ambil TRD Cuman kayaknya duitnya gak cukup Jadi terus dapet bocoran dari temen-temen Ah bisa body kitnya ntar dibeliin Di upgrade? Agak lebih budgetnya Lebih hemat ya? Akhirnya waktu itu ambilnya G Terus kemudian ya baru implement body kitnya gini yang ala-ala Tari Oke Omerik Kenapa Omerik milih Agia? Agia yang pasti waktu itu Pinginnya memang pingin city car Jadi sebelum-sebelumnya Kemudian memang yang gede-gede Terus ini pingin city car Waktu itu juga pinginnya yang irit Kemudian yang notabene mungkin dipake cewe kebanyakan Oh Akhirnya ya pilih lah Agia atau apa namanya Aila Tapi mungkin waktu itu TRDnya lebih ke Toyota lah Oh waktu itu TRDnya lebih ke Toyota Betul Oke Nah udah berapa lama nih dipake Omerik? Sejak 2015 Dari 2015 Berarti udah mau 7 tahun 7 tahun ya? Betul Gimana om experience nya? Sampai lunas Jawaban paling rasional Dan mobilnya masih begini Walaupun udah lunas sekian lama nih Masih cantik mobilnya ya? Masih Masih Gimana experience menggunakan Agia om? Selama itu om? Enak sih Maksudnya enak Kemudian iritnya pasti Apa namanya AC juga gak ngecewain Walaupun 1000cc 998 Tapi Tenaga? Untuk kota-kota masih oke Oke Biasanya kan kalo mobil 1000cc Katanya tanjakannya kurang om Itu gimana tuh? Menurut om Erick nih selaku pengguna nih? Iya Sebenernya sih gak juga Kalo kata teman-teman itu Mohon maaf nih Tergantung dari skill driving nya Sama ambil momentum Wah Misalkan lagi belokan naik Misalkan kayak di mana Tanjakan pacot atau apa Belokan naik Ya ambil aja momentum beloknya Kayak gitu-gitu aja sih om Iya Terus Kalau iliamatic Jadi pake Pergunain semaksimal mungkin Transmisinya misalkan Pindah ke 1 2 Kalau mau langsam Di track lurus Itu D Kayak gitu-gitu aja om Oh Ya kita juga bisa mikirlah Kalo tanjakannya terlalu ekstrim Ya mending Dia dibawa aja Kita aja aja yang nyelin kaki Jadi mobilnya gak dibawa? Iya Ya Allah Kadang-kadang masih mikir sih Oh ini mampu gak? Tapi kebanyakan sih mampu aja lah Sejauh ini om Erick pake mobil ini Ngelewatin tanjakan Ada masalah gak om? Belum ada Belum ada masalah Berarti balik lagi ke skill driver nya nih Iya Tapi bukan berarti jago Enggak Cuman ini aja sih Sudah terbiasa mungkin ya om ya Ya betul Ya iya iya Jadi mobil dengan C1000 Sekalipun Sebenernya juga untuk melalui jalan tanjakan Atau Yang Cukup ekstrim Sebenernya masih bisa Masih bisa Cuman ya tadi Momentumnya juga harus diperhatikan Betul Ancang-ancangnya nih Betul Kecuali kalo udah macet tuh kayaknya Udah stress Udah stress Kalo macet ditanjakan ini ya Udah berasa ya Tapi Matic Enak lah Walaupun macet tanjakan Tinggal gas ramp Gas ramp aja ya Ya momentum aja lah Momentum Dibiasakan aja Oke Om Erick Sekarang kita mau masuk ke daerah modifikasi nya nih Om Erick Aduh Ya boleh nih mohon maaf ya Ala-ala Sebelumnya saya mau tanya satu hal dulu Om Erick Kenapa Om Erick tertarik modifikasi Agia ini? Karena juga apa ya Mau ganti mungkin budget nya belum ada Jadi memaksimalkan barang yang ada dirumah gitu ya Kebetulan fungsional sekali Akhirnya dipercantik lah Walaupun sudah berumur 7 tahun Berarti Berangkatnya nih gara-gara Aduh pengen ganti mobil Tapi aduh Sayang budget nya Betul Jadi lebih baik dimodif Nah ini Bagus ini Kalo temen-temen nih punya mobil standar gitu kan Udah mulai agak bosen sama mobilnya Modif Boleh Kayaknya itu untuk ngebunuh rasa Bosen Banyak mau Banyak mau Mending yang ada Oke ini masih oke nih kayaknya Kondisi juga gak ngeragatin Gak ada yang mayur-mayur apa Udah modif aja Biar agak enak dilihat Otomatis Lebih enak aja nanti Iya sih Pakainya lebih Mungkin yang tadinya bosen gitu kan Gara-gara Duh Dimodif nih Iya Jadi lebih berbeda tampilannya Betul Jadi jadi sayang lagi Bener Jadi kalo anda mulai bosen sama istri anda Belanjakan Belanjakan Dimodif istri Dimodif istri Oke oke Ini apa aja nih yang udah dimodifikasi ini Gak banyak Sebenernya Om Aldi Apa namanya Ya minor-minor aja Mungkin yang pasti kelihatan sini Yang kita sangat happy pakai adalah velgnya Yes Ya velgnya Kita pakai ESR waktu itu Ini ring 16 ya Ring 16 16 ya saya lupa 16 apa itu Iya ring 16 ini 15 Oh 15 ya 185 55 Dari standarnya Standarnya kan 14 Dia naik 15 185 55 ya Selera PHI Selera Dan ini semuanya belinya di strike ya Di strike ya Oke Terus setelah velg nih Yang udah pasti kelihatan banget gitu kan Hmm Kayaknya tadi ya Upgrade bodykit itu ya Iya dulu awal aja itu awal Karena memang pinginnya TRD Cuman Gak kesampaian budgetnya Akhirnya ya Kita kontak temen-temen Yang udah bikin gitu Udah cetak aja Berapa duit Om Kalau boleh tahu nih Om Budgetnya untuk Body upgrade? 2015 kalau gak salah Sekitar 3 bulan setelah dia Plug nomor keluar Itu kita upgrade Itu kalau gak salah dulu Kalau gak salah ya Dulu itu Sekitar 2-an lah 2 jutaan? Gak sampai 2,5 Wah luar biasa Karena ini ya Bukan yang Bahannya ya fiber aja Bahan fiber Ya 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 Penambahan add-on lah ya Betul Karena dia sifatnya hanya penambahan add-on Betul Bukan ganti full bumper ya Betul Oke Terus ada apa lagi nih Om Kita lihat nih Ini paling ada stiker-stiker ini ya Aksen ya Ya ala-ala Untuk permanis Ya karbon-karbonan lah Gitu Sampai di apa namanya Mirror Kemudian di handle pin 2 Ya Sama di bagian tangki bensin ya Tutup tangki Gitu aja sih Nah Nek Ngomong-ngomong ini apa ya? Ini Ini saya Apa ya Lihat waktu itu Temen kerja saya di kartu Ada yang pakai begini gitu ya Di mobil Livina nya itu Kok cakep gitu Saya browsing di toko itu lah pokoknya ya Toko itu Toko itu Kok ada untuk Adya gitu Harganya juga Ya masuk lah Maksud Ini Om pakein roadblock lagi atau Cuma hanya sekedar ini aja? Hanya sekedar Tampilan aja? Tampilan Berarti ditempel ya? Karena Bener Ditempel tanpa ngebur apa-apa juga Kayaknya Kalau dipasang roadblock Takut risiko Oh iya lah Karena kan cuma tempel ya Betul Nanti kita juga Agak sedikit ngebahayain Pengendara yang lain Kalau misalnya ada apa Ini mantep ini Ini pengguna Pengguna jalan yang patut ditiru ya Jadi Jadi Pokoknya yang safety-safety aja Jadi ya Kalau yang namanya kita modifikasi itu Jangan sampai Membahayakan pengguna jalan lainnya Betul Waduh Ini om Erick panutan ini Keren ini Oke om kita lanjut ke bagian Ke bagian engine Gimana om Erick Di bagian engine ada Penambahan? Gak ada ya? Kalau engine gak ada om Engine standar drag Cuman sering-sering dibersihin aja Oh sering-sering dicunak Bersih sih kalau gini Iya Bukan karena Ada om Erick terus dibersihin Gak? Tapi emang rajin bersihin Bagian mesin ya Engine bay nya Sama satunya Oke Terus Bagian interior nih om Bagian dalam mobil nih Ini saya lihat tadi Kayaknya yang udah Kalau joknya kayaknya udah di retrim ya Betul Retrim pada saat itu juga Itu dulu dari awal emang udah di retrim berarti? Iya Sekitar tiga pulangan lah Baru retrim Karena kan takutnya Anu apa Kalau pakai bahan aslinya Kalau misalkan tak rusak Atau kejatuhan Apa namanya Totoran anak Dan sebagainya Jadi agak susah Mending retrim aja Yang biar gampang Bersihin Oke Terus ada penambahan Apa lagi nih om? Apa ya om? Kita lihat dari head unit Kayaknya udah ada perubahan ya Gede loh head unit nya Betul Head unit nya Ini Ini merek aftermarket Aftermarket China gitu ya Terus abis itu Namanya Ya ditutupin Yang masuk budget Yang masuk budget aja Tapi Apa namanya Cukup membantu Atau bikin kita Seneng aja Kalau di dalam ada anak kan Jadi entertainment nya bisa Ini Oh jadi Ganti head unit Dengan ukuran yang gede Walaupun floating ya Itu sebenernya tujuannya adalah Untuk menyenangkan anak Supaya anak gak rewel Di dalam kendaraan Betul Itu sebenernya salah satu alibium Seneng aja Macet-macet Alasan ke istri ya Gak bisa mah Ini kita harus ganti Jadi nanti kalau kita jalan Ini sama anak-anak Iya Dia gak bosen Oh betul Kita bisa putar YouTube Gede gambarnya Gak pakai HP Begitu sudah ACC istri Wah kita style yang lain Kalau lagi sendiri Youtube nya om Aldi misalkan Atau reviewer yang lain Terima kasih Terima kasih Oke Apalagi nih Tire Road sama Ini aja Tire Road sama Baljoin Oh Baljoin nya Tuh Enggak yang Tire Road Belum Belum Masih on budget Masih on budget Masih on budget Laki-laki Lihat velg itu kayak Ergasm gitu loh Hahaha Suka banget ya Jadi velg Bahkan di kendara saya dulu Miring-miring juga Bannya Chamber ya Dulu Dulu waktu belum nikah Nah terus Apa nanya velg nya Bagus Kemudian pas waktu buka Strike pertama Kita datang waktu opening Iya Jadi ada beberapa club yang diundang Kita darting juga Dan memang Variasi atau varian velg nya Banyak model om Apalagi kan sekarang Lebih mantep lagi Karena ngeluarin Apa ya Istilahnya kayak Apa ini Seri-seri memang originalnya ASM Yes betul om Itu kan lebih ini Itu malah lebih oke gitu Dan lebih ini lagi Sekarang Membanggain lagi Banyak dipakai sama Apa namanya Ya Maksudnya influencer-fluencer Terkenal lah Maksud artis sekalian Iya Jadi kita bangga lah Bentuknya bagus Terus pelayanannya Nyaman Waktu itu di strike Tempatnya gede Seperti apa Seperti apa Pelayanan yang om Maksud itu seperti apa Waktu om datang kesana Oleh fitting Waktu itu saya Fitting kalau gak salah Tiga Bukan empat ya Kalau om lagi gak bisa empat Saya tiga Pas-pasin gitu kan Pilih yang mana gitu Dan kalau misalnya Kita gak tuas Kita mau cari lagi Gak apa-apa Itu aja sih Terus habis itu Pelayanannya Yang misalkan Kalau gak salah Sampai sekarang Sampai dengan sekarang Masih gratis untuk isi angin Sampai sekarang Masih gratis Ini belinya tahun berapa om Tahun Tiga tahun yang lalu 2019 Eh sorry sorry Dua tahun yang lalu 2020 berarti Gak main-main Udah dua tahun Velika dipakai Masih ada yang namanya Free maintenance Gratis nitrogen ya om ya Betul Gratis balancing Gratis ban Betul Keluar biasa Itu Dan sekarang kan udah banyak Cabangnya Jadi gak perlu repot-repot Jauh-jauh mana-mana ya Kan tokonya tuh Dilihat itu cakep gitu Pelok-pelok Jadi gimana gitu Keracunan Jadi pengen ganti Iya Ntar liat dompet Pulang lagi Jadi kapan ganti lagi om? Kapan ganti lagi? Aduh akan om Oke Om Merrick Aku mau pertanyaan terakhir Om Merrick Ada kritik atau saran gak om Untuk HSR Wheel Atau untuk Strike om? HSR Wheelnya Kalau entah HSR Wheelnya Sudah bagus-bagus Mungkin Agak dibanyakin lagi aja Varian untuk yang originalnya Which is itu Keren-keren sekali Asli keren Gak bohong Jadi memang keren Terus gak ada yang nyamain Gitu lah Apalagi Siapa tau Kalau orang awam kayak kita Bisa nge-graphir namanya disitu Kayak Om Pitra Eri Mungkin kita Lebih ini lagi Itu aja sih Terus Apa namanya Yang maintenance yang sudah ada Ke customer terutama Customer service-nya Sudah oke Dijaga Gitu aja Karena kita customer suka lah Kalau di Apa ya Di service dengan baik Kalau untuk Strike-nya juga sama Jadi Tokonya bagus Ya buat selalu rapi Karena bengkel yang rapi Itu asik Asik Kita bawa pasangan kita Nongkrong Nongkrong kemana? Bengkel Kotor Tapi kalau bengkelnya cakep Pelletnya ganteng-ganteng Gitu kan Bersih gitu Bersih gitu Insya Allah Pasangan kita Mau nih Kalau di ajak nongkrong Di bengkel Kalau udah mau di ajak nongkrong Berarti udah dapet asis Tegat di velg Tujuannya ke situ Sebenernya Oke Om Erick Terima kasih banyak Om Erick Semoga sehat selalu Nanti kalau udah bosen Om Kita bisa tuker tambah Siap Siap Itu jangan lupa Oke Boleh segitu dulu cerita kita Tentang Om Erick dengan agianya Nanti kita lihat ada cerita apa lagi Di Surabaya ini Sekian dulu video gue kali ini Gue Aldi Resonodiri Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Selamat sore Thank you Om Erick Terima kasih